Jangan lakukan finalisasi secepat mungkin, yaitu proses pembejangan sebagai bukaan negeri. Dasar yang dipakai adalah BP 94 tahun 2021. Kementerian Keuangan Dan juga kita akan bergabung bersama dengan dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Roni Bako. Selamat sore Pak Pras. Selamat sore Mas. Kita sambil menunggu Pak Roni juga ya Pak Pras. Pak Pras, jadi alasan pemecatan RAT Rafael Aluntri Sambudo itu apa saja yang ini krusial bagi Kementerian Keuangan Pak Pras? Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Irjen Kemenkyu ada beberapa alasan. Yang pertama tentu sesuai dengan aturan kepegawaian, ada pelanggaran disiplin yang dilakukan. Antara lain tidak melaporkan harta kekayaan secara lengkap kepada KPK termasuk Kementerian Keuangan. Lalu juga tidak memberikan contoh telah dan hidup yang baik sebagai pejabat negara. Lalu juga tadi disampaikan ada konflik kepentingan antara yang bersangkutan dengan pekerjaan. Dan juga diduga ada beberapa tindakan untuk mengatasnamakan aset ke orang lain atau menyamarkan kepemilikan. Nah, ini yang menjadi dasar hasil pemeriksaan Inspekturat Jindral untuk melakukan proses kepegawaian kepada yang bersangkutan. Pak Pras, apakah Kemenkyu juga melihat ada indikasi tindak pidana sehingga harus mecat Rafael Aluntri? Kementerian Keuangan bekerja pada ranah administratif. Sesuai dengan Undang-Undang ASN dan PP94 tahun 2021, kami melakukan pemeriksaan dalam koridor administrasi yaitu dugaan pelanggaran disiplin pegawai. Dalam pemeriksaan, bila kami menemukan beberapa hal atau indikasi adanya tindak pidana, tentu kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Jadi, dapat kami sampaikan, nanti setelah selesai proses ini, kami juga akan menyampaikan hasil pemeriksaan pada penegak hukum untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Itu prosedur yang sudah biasa kita lakukan. Baik. Pak Roni, sudah bergabung bersama kami? Ya, ya, mas. Baik. Pak Roni, tadi ada peparan dari Kementerian Keuangan. Hasil audit investigasi terhadap Rafael. Apa yang bisa Anda lihat dari laporan ini? Apakah ada potensi pidananya? Jadi, kalau Kementerian Keuangan itu kan hanya administrasi saja, mas. Jadi, memang saya yang mengusulkan administrasi nanti, saya memutuskan nanti, itu berjenjang gitu, mas. Ada berjenjang dari bawah ke atas gitu, mas. Tapi, melihat peparannya seperti apa? Apakah ada? Tadi, menyamarkan harta, tidak lapor harta kekayaan secara menyeluruh. Ini ada indikasi ke arah pidana atau tidak menurut Anda, Pak Roni? Kalau secara peraturan pemerintahnya, itu jelas sudah ada dugaan-dugaan pelangganan tima-tidana berat, mas. Seperti yang ditatakan oleh Pak Irjen tadi. Jika yang menurut saya itu, dia sudah sesuai dengan alat duktik itu, mas. Kalau ada indikasi tindak pidana, dari mana ini penelusorannya harus dilakukan? Kan rentang waktunya panjang, Pak Roni. Ya, itu kan dilihat nanti, dilihat laporan tahun-tahun sebelumnya tadi. Jadi, harus ada minimal dua alat duktik tadi. Ya, apakah benar dugaan-duktik? Jadi, memang pihak kementerian itu memang memeriksa, berdasarkan laporan yang sudah ada, laporan yang ada di pihak tiga, misalnya berita di koran, pemerintah KPK, Nah, itu bisa menjadi dasar itu tadi, mas. Betul. Baik. Saya ingin Pak Pras, sebetulnya audit investigasi ini dimulai temuannya dari tahun berapa sih? Ketidakpatuhan laporan, ada penyamaran harta, aset yang dilakukan oleh Rafael. Pak Pras. Baik. Sebelum terjadi peristiwa yang kita lihat sekarang ini, Ijen Kementerian Keuangan juga sudah melakukan klarifikasi atas LHKPN Saudara RAT dari tahun 2012 sampai 2019. Jadi, kami juga secara aktif melakukan pengumpulan informasi, keterangan, data, lalu melakukan klarifikasi ke berbagai pihak, termasuk PPATK, koordinasi dengan KPK, dan juga memanggil yang bersangkutan. Jadi, bukan karena kejadian kemarin. Nah, kejadian kemarin ini membuat kami melakukan penajaman atau penguatan pemeriksaan sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh publik dan juga kami. Karena itu yang jadi pertanyaan, Pak Pras. Jika auditnya dilakukan dari tahun 2012, mengapa baru saat ini, baru sekarang Kementerian Keuangan langsung blow up dan menyatakan profile dipecat? Ada kekeliruan yang dilakukannya, Pak Pras? Ya, yang pertama, Kementerian Keuangan sudah membuat profiling berdasarkan resiko pegawai atas dasar LHKPN dan lain-lain. Saudara RAT ini masuk dalam high risk atau dalam kategori yang berwarna merah. Artinya, ini sudah masuk dalam yang diawasi secara sungguh-sungguh oleh Inspektorat Jenderal. Kalau kita lihat, sebenarnya dalam konteks kepegawaian pada tahun 2020, sudah dilakukan mutasi atau pemindahan dari kantor plan pajak PMA ke kabak umum di Kanwil, Jakarta Selatan. Artinya, sudah dilakukan mitigasi resiko. Tetapi kita mengedepankan praduga tidak bersalah. Tentu, sepanjang belum ditemukan bukti atau fakta bahwa ada pelanggaran, tidak boleh semena-mena. Itu semua ada aturannya. Nah, kemarin kita berterima kasih mendapat informasi dari publik yang lalu kita dalami lagi. Kita juga mendapatkan akses dengan dukungan KPK dan DPATK sehingga bisa membuat profile kita lebih lengkap. Itu kira-kira konteks dari apa yang saat ini kita lakukan. Dan saat ini sudah ditemukan bukti dan faktanya oleh Kementerian Keuangan. Pak Roni, kalau Anda lihat, apa yang dilakukan oleh Rafael ini? Apakah sendiri, karena disinggung juga soal adanya geng Rafael, adanya ex-pegawai dirjen pajak yang terlibat di konsultan pajaknya. Bagaimana Anda melihat operasional atau modus seperti ini dilakukan oleh Rafael, Pak Roni? Jadi, berdasarkan kalau kita lihat dari temuan PPATK, itu jelas bahwa yang bersangkutan itu tidak bekerja sendiri. Jadi, dia pasti dibantu oleh teman ataupun rekan ataupun gengnya lah. Jadi, tidak mungkin sendiri. Itu pasti ketika ada pemeriksaan yang bersangkutan kepada wajib pajak, dia akan melaporkan kepada atasannya ataupun dia melaporkan kepada sejauhnya tadi. Jadi, tinggal kita lihat saja lingkarannya. Lingkaran ketika dia memeriksa wajib pajak, siapa rekan sejauhnya, siapa atasannya. Jadi, sebenarnya itu bisa ditelucuri. Apalagi tadi, berdasarkan pencernaan Pak Istrius kan sudah ada demosi dari Kakanu yang menjadi kepala bagian. Itu sudah jelas. Cuma, masalahnya ketika demosi itu tidak perlu semua orang tahu. Itu hanya internal kementerian saja. Itu biasa di mana kementerian ada. Jadi, ketika ada demosi, dari Kakanu yang menjadi eselon. Tiga itu sudah satu bentuk demosi itu tadi. Itu penghukuman yang dilakukan oleh secara administrasi negara. Bukan oleh kementerian kekuatan, tapi secara administrasi negara memang sudah benar dilakukan itu. Pak Roni, kalau tadi soal pidana, ini yang harus didahulukan untuk penelusuran, sumber dananya atau TPPU-nya Pak Roni? Dari kasus Rafael ini, menurut Anda? Ya, sebenarnya yang pertama terlihat adalah sumbernya. Jadi, orang tidak mungkin bisa melakukan TPPU kalau tidak ada sumber dananya. Jadi, dari mana sumber dananya? Sumber dananya kan pasti itu bisa dari aset pemeriksaan BP ataupun juga bisa dari yang non-line. Tadi misalnya dia menanam saham di suatu perusahaan yang tidak izin dari kantor. Nah, itu juga menjadi sumber dana. Nah, mungkin karena dana cukup besar dan tidak dilaporkan di LKPN, nah, itu menjadi berakibat kepada penjujian uang. Karena tidak mungkin dia bisa melakukan penjujian uang kalau tidak ada sumber dananya. Sumber dananya tidak mungkin ada kalau tidak ada dari mana asal-usul uangnya. Nah, benar-benar karena dari orang pajak, ya pasti dari WP-nya. WP yang dipiksa. Sehingga kita melihat ketika dikekanwil di PMA, dia meriksa WP mana-mana saja. Nah, itu bisa ketahuan sih, Mas Sunder. Sampai seperti itu audit yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Pak Pras. Ya, Kementerian Keuangan tentu memiliki keterbatasan karena bukan pro justisia. Maka kami berkolaborasi, koordinasi dengan PPATK dan KPK. Kami tidak punya kemenangan untuk menelusuri sampai ke rekening, sampai hal-hal yang sifatnya direhasiakan. Maka kami masuk melalui beberapa skema, selain kami minta dukungan PPATK, dijen pajak juga telah memulai pemeriksaan pajak. Nah, nanti di sana ada kemenangan untuk melakukan pembukaan rekening dan lain-lain, sehingga didapatkan bisa lebih mudah membantu apalagi tidak hukum maupun secara internal menguatkan temuan-temuan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Baik, Pak Rony, jadi untuk mengungkap adanya mafia pajak, ada dugaan mafia pajak ini seperti apa, Pak Rony? Ya, ini masih dugaan ya, Mas JJ. Kami itu tidak bisa langsung mengatakan ada tindak pidana, masih dugaan. Jadi misalnya penyakonan itu adalah KPK, PPATK, mungkin juga polisi tadi. Kita hanya bicara siklus aturan, formil, baik secara teori dari akademisi maupun teori yang ada yang lakukan di kementerian. Karena tadi Anda sikguh juga tak sendiri ya, kemungkinan tak sendiri ya, ada kawan-kawannya seperti itu. Karena itu tadi, kan korupsi bisa ada kalau ada korusi, korusi bisa ada kalau ada nepotisme. Nah, nepotisme itu siapa? Nepotisme ya teman-teman yang se-level dia, ataupun atasannya. Ketika dia melakukan pemeriksaan, dia pasti akan laporkan atasannya, kan itu tadi. Atasannya juga, mohon maaf nih, bisa setuju, bisa tidak setuju. Nah, itu mungkin bagian dari penelusuran dari Ijen, tapi tidak bisa masuk kepada substansi penyelidikan, karena bukan kementerian yang tidak punya kewenangan tersebut. Jadi hanya semacam catatan-catatan saja. Sudah ada komitmen juga dari Kementerian Keuangan untuk mendukung proyustisianya melalui PPATK dan juga KPK. Terima kasih Pak Yusinus Prasowo dan juga Pak Aroni Bako telah menyampaikan bagaimana pandangannya di program Kumpas Petang sore hari ini. Sehat selalu, Bapak-Bapak. Terima kasih, Mas. Selamat sore, Pak Aroni.